Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama EM Parabola Semoga Teman-teman subscriber semua Dan teman-teman pemirsa Yang menyimak video-video dari EM Parabola Senantiasa diberikan kesehatan Kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya Dan dimudahkan dalam urusan riskinya Disini saya akan berbagi tutorial Bagaimana pemasangan kabel Kabel konektor antena parabola Itu yang benar dan awet Untuk pertama kita akan mencoba Kasih contoh kabel yang Pemasangannya kurang tepat Yaitu pertama Salah satunya seperti ini Kita coba kasihkan contoh terlebih dahulu Ini kabel pembungkusnya Yang tengah yang plastiknya ini Kadang tidak dipotong Jadi ketika dipasangkan di konektor Ini akan menghalangi Kabel serabut Nempel di konektornya Ini harus dibersihkan Untuk Pembungkus yang plastik ini Terus kita bersihkan ya Kita potong juga Dan ada juga yang Untuk Kabel pembungkusnya yang putih ini Terlalu panjang ya Terlalu panjang Tidak dipotong Ini Jadi ketika kita pasang Nah kita coba pasang ya Kita coba pasang Di LNB Ketika kita pasangkan Di LNB Nah ini Nah ini akan seperti ini Sebelum konektor nempel Di LNB Ini Sudah Mentok Nah ketika kita pasangkan Untuk Konektornya Akibatnya Nah seperti ini Seperti ini ya Tidak nempel Untuk kabel serabutnya Dan juga Terhalang oleh Pungkus plastiknya yang tadi Yang tidak di Belangkan Ini apabila Ada terpaan angin Ini bisa berakibat Sinyal hilang Nah seperti ini Ini salah satu Hal yang harus kita hindari Agar hasilnya Sinyal yang kita dapatkan Bisa maksimal Bagaimana Cara memasangnya Nanti kita akan lanjutkan Untuk kesalahan Yang kedua Yaitu Ini Di Kabel kuningnya Juga ini Tidak boleh terlalu panjang Tidak boleh terlalu panjang Seperti ini Nah kita coba Lagi Untuk dipasangkan Di konektor Ya Dipasangkan Di konektor Dan LNB nya Ini pun hasilnya Tidak akan Maksimal Nah Ini Seperti ini Nah Ini tidak kuat Cuma nempel sedikit Banget Ini entah nempel Atau tidak Karena terbungkus Dari Kabel plastiknya Yang tadi Nah ini Ini kurang tepat juga Selanjutnya Kita akan Coba benahin Cara tepatnya Bagaimana Pertama-tama Kita potong Dulu Pembungkus Plastik Yang Luarnya Kita bersihkan Terlebih dahulu Jangan sampai Kabel serabutnya Terpotong Kemudian Kita potong Rata Untuk Pembungkus Kabel yang putih Rata Dengan Pembungkus Yang hitam Ini pun Jangan sampai Ada salah satu Kabel serabut Yang masuk Nempel Di kabel kuningnya Ini bisa terjadi Konslet Kalau Memakai Sweet Ini bisa Berakibat Sweetnya rusak Dan juga Untuk Resipernya Juga Bisa rusak Untuk Panjangnya Dari kabel kuning Ini Yaitu Sekitar Setengah Senti Ini setengah Senti Nah kita potong Sudah kita siapkan Untuk Pemotongnya Ini Jangan lupa Diratakan Antara kabel putih Sama yang hitam Ini Pembungkusnya Rata Agar Hasilnya Mantap Nah ini Sudah rata Dan panjangnya Sekitar Setengah Senti Tidak sampai Satu Senti Pasang Konektornya Ini Lebih Kalau bisa Ini ya Agak Kelihatan Ketika kita Miringkan Konektornya Ini Nah nampak Itu Agar Mudah Ketika Memasang Di LNB Nah Nah ini Seperti ini Apabila Dalam Pemasangan Konektor Ini Di LNB Tidak Memakai Penutup Ya Ini Biasanya Kan Kalau Kabel Bawaan Dari Toko Ini Dicor Cor Langsung Jadi Nempel Ada Plastiknya Ini Air Tidak Akan Masuk Ini Karena Ada Sedikit Selah Untuk Lubang Air Masuk Ini Akan Berakibat Hilang Hilang Tidak 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 Bertagar Dan Bisa Juga Ini Dilakukan Dengan Botol Aqua Yang Besar Atau Yang Lain Yang Penting Bisa Aman Dari Guyuran Hujan Dan Panas Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Dicoba Nanti Di Bawa Teman Teman Yang Masih Kurang Tepat Dalam Pemasangan Kabel Di Konektor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh